Hai nabah hutang yang itu baik jadi ini jadinya jangan tersinggung kalau misalnya waduh kayaknya nyindir sayang jangan ya memang tujunya supaya jangan tersinggung maksudnya ya maksudnya ya biasa-biasanya karena namanya tunturan kadang-kadang ada sepet ada yang pahit ada yang manis ada yang ya hambar kan gitu kita terima aja kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya kita terima jadi ada sebuah ayat yang yang terpanjang ayat terpanjang dalam Al-Quran itu panjangnya sampai satu halaman satu halaman itu dalam surah Al-Baqarah pada dua halaman yang terakhir sebelum terakhir ya sebelum lillahi wabarakatuh halaman sebelumnya itu satu-satu halaman itu ayat terpanjang di dunia ya terpanjang di Al-Quran ya di sana ternyata justru yang ayat terpanjang itu bukan tentang tentang sholat tentang hudu ya tentang wasa tapi tentang hutan-hutan Allah nyatakan ya ayat terima kasih 200-200 lagi mau mencokoran nggak saya juga lupai berapa pohonnya di alaman yang kedua sebelumnya terakhir 282 ya wahai orang-orang yang yang beriman ya ida tadayantum bidainin apabila kalian itu terlibat dalam transaksi hutang-hutan ya ila ajalim musamma yang ditentukan waktunya maksudnya ada tempohnya ada tempohnya ya Faktubuhu maka di catatlah hutangnya ini sudah punya pelanggar masih punya pelanggar nih jadi syaratnya wajib jatuhnya wajib untuk dicatat itu manakala memenuhi satu syarat saja yang namanya ila ajalim musamma sampai pada waktu yang ditentukan waktunya kapan macam-macam ada yang toleran kalau misalnya hanya satu jam enggak bicara enggak apa-apa ada yang bilang begitu tetapi kalau melihat redaksinya ini selama tidak konten maupun lima menit ya bahkan yang menit bahkan 10 menit kalau itu enggak konten harus dicatat ini harus tetap saya dengar hutang-hutang di luan yang dulu biar kino yang lepas nggak sampai satu bulan, berapa sekian, itu sampai kausam di doa, itu nggak boleh, itu melanggar syariat, bukan masalahnya percaya, nggak percaya, itu syariatnya sedulukan, jadi mudahnya percaya itu bagus, saling percaya bagus, tetapi syariat harus dijalankan, nanti kalau mudahnya percaya begini nanti, Bisa begini, Lainnya apa rasolat? Lainnya apa rasolat? Lainnya sementingan iling, Lainnya apa rasolat? Lainnya apa rasolat? Lainnya apa rasolat? Ya nggak boleh, Kenapa? Tegakkan sholat untuk ingat aku, Berarti apa? Kalau saya udah ingat, berarti nggak usah sholat, misalnya gitu, Udah nggak boleh, Nah ini saling percaya itu tuntunan agama, Hutang dicatat juga tuntunan agama, Agama itu dua-duanya tuntunan agama semua. Nah sekarang, Siapa yang sudah terbiasa untuk mencatat hutang di hutang ini? Udah, Udah, Udah boleh, Udah boleh, Udah boleh, Udah, Tidak, Udah, Udah, Iya, Udah, Itu, Belum bisa, Itu sudah bagus tapi masih kurang, Kenapa? Karena begini, Karena tidak semua orang yang berkaitan dengan hutang-hutang itu tahu Khususnya siapa? Ahli Maris Kalau hutang-hutang hanya di bank saja Kita juga, misalnya ini seorang suami, ayah Anak enggak tahu, saudara enggak tahu Nanti ada apa-apa Kita maksudnya apa? Kembali ke alam, bakal maksudnya Terus enggak ada yang tahu keluarganya, bagaimana? Itu maksudnya Ini yang tidak bagus Seandainya pun begitu, dia harus sampaikan kepada keluarganya Saya punya hutang di bank ini Di bank samiun, di bank lecet, bank macam-macam lain Itu harus sampaikan Enggak boleh, enggak boleh diamkan Kalau sudah ya enggak apa-apa Kalau misalnya sudah Nah, itu bagaimana kalau bukan bank? Misalnya dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat Itu bagaimana? Itu yang, apa namanya, kita ini masih belum tertip Sebaikan besar kita belum tertip Dan itu melanggar syariat Melanggar syariat, jangan sampai kita Apa namanya Gampangkan Sekali lagi, berkahnya hidup kaum muslimin Apabila taat kepada syariat Jalankan saja Formatnya gimana saat formatnya? Ya yang paling sederhana ya enggak apa-apa Tulis kayak Apa namanya Buat gitu Bahwa Nama ini saya Ini menyatakan Apa pinjem atau hutang sekian Dikembalikan Dijanjikan dengan sekian Tanah tangan Apa cukup? Masih belum cukup juga Wastashidu Syahidaini Mirri Jalikum Ya, kemudian Ketika Angkat hutang-hutang itu Harus disaksikan Minimal oleh Dua orang saksi Berjenis kelamin Lagi-lagi Ya Kalau misalnya Enggak dapat Laki-laki gimana? Kuli Ya Satu laki-laki Setara dengan Bangrohantani Ya Setara dengan Dua orang perempuan Berarti harus Membutuhkan Empat Perempuan Atau tiga Kuli juga Yang satu laki-laki Yang dua Perempuan Ini kalau syariatnya Begitu Ibu-ibu yang Enggak usah Meribu Kok mana Senggitu Wakil Apakah Enggak sama Perlapan Memang Enggak sama Laki-perlapan Dalam Lisan Enggak sama Nah Itu Coba dua Ini saja Ini kita Sudah banyak Melanggarnya Ya Gila Bang Ibu Sudah banyak Melanggarnya Sudah Bagus Mencatat Tapi Memanggir uang Menurut Pak Masa Yang Diam-diaman Antara yang Pinjem dengan Yang Pinjem Itu Udah Baru Separa Jalan Itu Itu Belum Belum Sampai Tingkatan Yang Sesuai Dengan Syariat Nanti Nanti Apa Hubungannya Panjang Hubungannya Kalau Kita Menggampangkan Tentang Bank Baik Kita Lanjutkan Nah Jadi Yang Namanya Hutang Miutang Itu Ini Hukumnya Bisa Bisa Kemana-mana Ya Bagi Yang Memberikan Hutang Ya Yang Memberikan Hutang Apalagi Hutangnya Bukan Hutang Produktif Artinya Hutang Konsumtif Hutang Memang Kebutuhan Untuk Supaya Bisa Hidup Ya Bukan Untuk Mengembangkan Usaha Maksudnya Maka Hukumnya Itu Sunnah Minimal Itu Sunnah Dia Merupakan Bentuk Kurbah Bentuk Ibadah Artinya Yang Menghutang Itu Mendapatkan Pahala Kalau Apa Namanya Digunakan Untuk Kebutuhan Tetapi Kalau Bahkan Untuk Menyelamatkan Nyawa Seseorang Ya Untuk Kondisi Yang Gawat Maka Bukan Cuma Sunnah Menjadi Menjadi Wajib Jadi Ini Bab Ini Bab Yang Sangat Dekat Dengan Akhirat Urusan Hutang Ini Dukan Urusan Hutangnya Dunia Tapi Ini Urusannya Sangat Dekat Dengan Kamu Akhir Makanya Perlu Kita Hati Hati Nah Kenapa Dinilai Ibadah Salah Satunya Karena Orang Yang Sedang Dalam Kesulitan Hidupnya Kemudian Dia Ini Sangat Membutuhkan Bantuan Kemudian Kita Datang Memberikan Pinjaman Maka Berarti Kita Termasuk Kategori Membebaskan Saudaranya Orang Lain Dari Kesulitan Dan Ini Ya kita Tahu Sudir Namanya Orang Hutang Kalau Istilahnya Tidak Karena Mengembangkan Usaha Hutang Ini kan Sebenarnya Kan Secara Fitrohnya Kita Ini kan Malu Nah Gitu Kita Ini kan Sepertinya Enggak Enggak Bisa Nolok Muka Kita Kalau Kita Ini Terlihat Lemah Mengeluh Sabat Kepada Bara Orang Yang Begitu Sudah Perjualan Yang Berat Ya Pinjem Bara Sudah Makanya Ketika Kemudian Kenapa Dia berani Karena Saking Kepepet Saking Berat Makanya Sudah Diberanikan Nah Ketika Itulah Kemudian Kita Bisa Memahami Kenapa Orang Yang Memberikan Hutang Pihutang Itu Adalah Orang Yang Yang Baik Orang Yang Mendapatkan Bahalah Karena Berarti Telah Berat Telah Bisa Mengurangi Membantu Mengurangi Keselidikan Hidup Dari Saudaranya Dan Kita Mungkin Ingat Kalau Denam Matis Arba Ya Man Yassoro An Muslimin Ya Sallallahu Lahu Di Dunia Wala Akhirah Siapa Yang Memberikan Apa Memberikan Kemudan Dari Kesulitan Hidup Dari Saudaranya Maka Allah Akan Mudahkan Baginya Hidup Di Dunia Dan Di Akhiran Nah Ini Cuma Sekarang Yang Perlu Jadi Dengan Yang Diberikan Yang Diberikan Allah Rezeki Yang Lebih Dibandingkan Dengan Saudaranya Ya Yang Diberi Kemampuan Untuk Meminjami Ya Maka Ini Kesempatan Emas Untuk Nanti Allah Berikan Kemudahan Dunia Dan Akhirat Ya Kesulitan Hidup Dunia Akhirat Kita Akan Dimudahkan Oleh Allah Menuhat Karena Kita Membantu Saudaranya Yang Mengalami Kesulitan Jadi Ini Kesempatan Menyarik Pahala Yang Besar Apabila Kita Mau Mengutangi Saudara Kita Ini Maksudnya Ini Dalilnya Dalilnya Orang Yang Berkecukupan Dalilnya Orang Yang Yang Memberikan Hutan Ini Bukan Dalilnya Orang Yang Berhutan Maksudnya Begini Kita Jangan Ketika Datang Ke Orang Jangan Begini Pak Saya Mau Pinjam Pahal Dan Jangan Itu Pahalanya Besar Pahal 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 Saya Bukan Gitu Ini Dalilnya Ini Dalilnya Orang Yang Punya Uang Bukan Dalilnya Orang Yang Butuh Uang Ini Jangan Dibolak Balik Gitu Nanti Kalau Jangan Nggak Kutangi Saya Nanti Saya Menstruik Hidup Nah Misalnya Gitu Dalilnya Ini Rawah Muslim Itu Namanya Rawah Nyagran Ini Maksudnya Ini Ditujukan Kepada Agni 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 Pada Orang Yang Yang Punya Kitanya Nanti Urusannya Beda Lagi Yang Utang Beda Lagi Urusannya Jangan Jangan Apa Namanya Sama Dengan Begini Sama Sama Dengan Begini Kalau Kita Ini Beramal Bersodakoh Itu Apa Namanya Tidak Boleh Berharap Ucapan Terima Kasih Tidak Boleh Kita Hanya Berharap Pada Allah Kan Begitu Itu Benar Tetapi Ada Tuntunan Bagi Orang Yang Dibantu Di Sedekai Itu Adalah Mengucapkan Terima Kasih Gitu Jangan Bilang Begini Kepada Orang Yang Masih Saya Sudah Mau Terima Kasih Tapi Sudah Tidak Boleh Terima Kasih Makanya Saya Tidak Terima Kasih Jangan Begitu Urusannya Itu Urusannya Masing Masing Kitanya Yang Membantu Tidak Boleh Berharap Terima Kasih Tapi Yang Dibantu Adab Yang Ucapan Terima Kasih Gitu Jadi Posisi Jangan Dibulak Balik Nanti Jadi Kita Posisnya Pas Apa Itu Kita Harus Tahu Tahu Diri Maksudnya Paham Dan Tambah Ini Habisnya Tidak Hanya Banyak Intinya Orang Yang Membangun Keseluruhan Sudaranya Ini Pahalanya Besar Sekali Nah Pertanyaannya Lebih Bagus Mana Antara Ada Orang Kesulitan Itu Antara Kita Utangi Dengan Kita Beri Bagus Mana Tergantung Bagi Siapa Bagi Kita Yang Utang Yang Mesti Lebih Seneng Sodakon Saya Mau Saya Mau Tapi Saya Utang Kan Bagusan Sedekat Daripada Utang Utangi Saya Jangan Begitu Karena Bahkan Bahkan Dalam Banyak Hal Itu Lebih Baik Kita Kalau Punya Utak Uang Itu Menghutangi Daripada Memberi Atau Men Sedekat Jadi Statusnya Memberikan Utang Itu Lebih Baik Daripada Sedekat Ini Mungkin Nanti Jaringan Bisa Merenungkan Kok Bisa Memberikan Utang Lebih Utama Daripada Bersedekat Itu Nanti Jaringan Bisa Merenungkan Kira-kira Apa Hikmahnya Apa Keutamanya Kenapa Sampai Seperti Itu Memang Demikian Tuturnanya Begitu Ya Misalnya Salah Satunya Mendidik Kita Untuk Apa Namanya Tidak Gampang Menyerah Dengan Keadaan Mintanya Jadi Bagus Yang Kedua Lebih Terkurumah Daripada Meminta Minta Ya Kan Apa Saya Apa Pinjem Saya Komit Untuk Saya Kembalikan Jadi Kalau Kedudukan Antara Yang Memberi Hutang Sama Yang Hutang Itu Selama Sama Tanggung Jawabnya Ini Kedudukannya Setara Dalam Hukum Setara Tidak Lebih Rendah Apalagi Memang Dia Orang Yang Amanah Betul-betul Bisa Mengembalikan Maka Kedudukannya Setara Tetapi Kalau Antara Orang Yang Bersebekah Dan Terima Sedekah Dia Posisinya Begini Yaitu Al-Yatul Rulia Khairun Wahab Wira Allah Minyati Suflah Tangannya Di atas Lebih Bagus Lebih Tangan Yang Dibawah Ini Kalau Kita Bicara Posisinya Dan Ini Memang Menjadi Menjadi Lebih Mudah Kita Pahami Kenapa Kita Menutang Lebih Baik Daripada Kita Mengadalkan Yang Namanya Sedekah Untuk Bantuan Dari Yang Lain Nah Utang Bi-utang Itu Bisa Berubah Menjadi Wajib Menjadi Haram Nah Ini Yang Perlu Kita Paham Ini Dibahas Dalam Kitab Al-Musu'ah Al-Fikiyah Al-Qua'idiyah Ya Menerangkan Apa Bahwa Tentang Pinjaman Itu Bisa Berubah Bergantung Situasi Dan Kondisi Hukumnya Ia Bisa Menjadi Wajib Dari Sisi Krediturnya Yang Punya Yang Punya Uang Itu Jika Memang Penghutangnya Itu Dalam Keadaan Yang Sangat Membesar Dan Butuh Pertolongan Yang Tingkatannya Itu Sekiranya Tidak Diberikan Akan Bahaya Yang Besar Ya Dalam Menurut seperti Ini Maka Memberi Utang Itu Adalah Wajib Bagi Orang Yang Punya Uang Maksudnya Gitu Akan Tapi Jika Memang Penghutang Itu Tidak Dalam Keadaan Yang Sangat Sulit Ya Mungkin Karena Selain Usaha Mengembangkan Bisnisnya Maka Ini Namanya Orang Yang Ingin Memperluas Bisnisnya Itu Namanya Orang Yang Kesulitan Orang Yang Sedang Mengambang Bisnis Itu Tentu Berbeda Nah Dalam Bapak Ini Posisinya Mubah Bode-bode Saja Tetapi Hukum Yang Ubah Ini Bahkan Bisa Berubah Menjadi Haram Kalau Apa Ini Yang Penting Ini Mentalnya Ini Itu Kalau Si Penghutang Itu Punya Niat Untuk Tidak Membayar Nah Ini Jadi Ketika Utang Sudah Dalam Pikirannya Saya Nggak Akan Bayar Berapa Tak Balik Nah Gitu Kan Nah Itu Lahab Ngemplang Yah Jam Ngemplang Yah Nah Yang Begini Ini Ini Posisinya Haram Haram Ini Dosa Besar Kalau Kita Pinjam Dengan Niat Untuk Ngemplang Dosa Besar Jadi Jangan Main Terlebih Ini Makanya Kita Harus Kenapa Jadi Imam bin Al-Hajar Al-Haytami Dalam kitabnya Tufatul Muhtaj Yang mengatakan Seorang Penghutang Kalau Ia mengetahui Bahwa Ia berhutang Itu Tujuannya Untuk Kebaikannya Itu Menutupi Kesulitan Namun Dalam Niatnya Berbeda Maka Dalam Ini Diharomkan Untuk Berhutang Maksudnya Bayang Kelang Dari Dan Bagi Siti Utang Maksudnya Kreditur Bahasa Kita Jika Memang Ia mengetahui Kalau Si Penghutang Krediturnya Itu Tidak Akan Mabu Mengembalikan Maka Ulama Juga Mengarangnya Untuk Berikan Utang Pada Orang Ini Jadi Ini Apa Namanya Kalau Dibang Maka Ditanya Macem-macem Penghasilannya Pengeluarannya Tanggungannya Profesinya Apa Itu Maksudnya Adalah Untuk Memastikan Menurut Menurut Ilmunya Ini Seorang Ini Mampu Membayar Atau Bahkan Beberapa Ulama Mengatakan Kalaupun Itu Hanya Buda Dan Kira-kira Maka Itu Juga Menjadi Haram Untuk Memberikannya Maksudnya Harus Yakin Untuk Mampu Memberikannya Terima Nah Itu Kalau Urusannya Adalah Bagaimana Posisi Dari Si Yang akan Utang Jadi Satu Sisi Ulama Itu Sangat Memuji Berlaku Baik Orang Yang Berikan Utang Dalam Rangka Untuk Menolong Sesama Tapi Itu Tidak Mutlak Harus Juga Dipilih Pilih Juga Supaya Enggak Terjadi Maldorot Baik Salah Satu Maupun Keduanya Supaya Enggak Begitu Itu Apa Kalau Misalnya Kita Tahu Orang Ini Tidak Mampu Untuk Membayar Utangnya Bukankah Itu Menol Bukan Menol Menol Menambah Masalah Dia Menumpuk Hidup Dari Utang Ke Utang Ditempuh Dengan Utang Lagi Ya Makanya Ini Kita Juga Harus Kasian Kalau Ada Satu Negara Yang Untuk Membiar Bunganya Saja Harus Dengan Utang Atau Negara Mana Katanya Ada Yang Begitu Ya Apa Namanya Untuk Bayar Bunganya Hutangnya Itu Itu Harus Utang Lagi Ya Ada Negara Yang Begitu Kira Kira Negara Itu Gawat Hanya Untuk Membayar Gunanya Utang Itu Dengan Berhutang Kembali Konvensional Itu Ada Namanya Apa Namanya Lompas Itu Bunga Menurun Ya Bunga Menurun Itu Dibidikan Dengan Bunga Tetap Maksudnya Bunga Tentu Apa Boleh Kita Ini Hanya Membayar Bunganya Ini Kalo kita Tentu Membiar Dijilannya Nah Coba Gimana Kita Menilai Rumah Tangga Itu Itu Apa Yaitu Dia Ini Hanya Mampu Membiar Bunganya Saja Kita Bersih Mengatakan Ini Berarti Ekonominya Serat Nah Ini Ada Suatu Negara Yang Dia Itu Bukannya Dia Biar Bunganya Itu Mampu Tapi Untuk Membayar Bunga Menurun Itu Harus Dengan Hutang Gimana Coba Kira-kira Misalnya Ini Hutang Untuk Beli Sepeda Motor Punya Motor Petang Tijilannya Berapa Sejuta Sebulan Terus Bunganya Gimana Menurun Terus Gimana Berapa Bunganya Biasanya 200 200 Pokoknya 800 Nah Satu Bulan Dia Tidak Punya Uang 200 Tidak Punya Bukan Sejuta Ini 200 Tidak Punya Karena Tidak Punya Maka Dia Kemudian Pinjem Tetangganya Supaya Bisa Biar 200 Ribu Ini Kira-kira Gambaran Keluarga Itu Gimana Bisa Bayangkan Nah Ada Sebuah Negara Yang Begitu Keadaannya Itu Apa Hanya Untuk Membiarkan Bunganya Harus Berhutang Kita Mikir Mau Seorang Sewe Utang Masalahnya Ratusan Triliun Itu Masalahnya 80 Triliun Hanya Untuk Hanya Untuk Bukan Utang Bunganya Itu 76 80 Triliun Hanya Untuk Bayar Bunganya Saja Tidak Bunganya 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 Kalau Misalnya Duitnya Itu Dipecah 100 Rupiah Ya Dengan Ngitung Insya Allah Sampai Mati Belum Abis Sampai Mati 100 Rung 100 500 500 500 500 Sebu Terus Sejumlah 80 Triliun Sampai Sampai Usia Kita Habis Belum Habis Nulai Telum Lasa Gimana Itu Perjam Misalnya 10 Perjam Bisa Menghitung 100 Ribu Berarti Bisa Dihitung 24 Jam Berarti Berapa 24 Juta Sebulannya Berapa Itu Bisa Dihitung Nanti Butuh Berapa Tahun Nah Ini Posisinya Seperti Itu Nah Bagaimana Tentu Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Memohon Perlindungan Dari Hutan Nah Bagi Jendengan Yang Sudah Belajar Dikir Pagi Dan Petang Itu Pasti Ada Sunnah Setiap Pagi Petang Kita Berduanya Gimana Bapak Allahumma Inni Aw Bikaminal Hamni Wal Hazan Wa Audhubikaminal Ajazi Wal Kasam Wa Audhubikaminal Jubuni Wal Bukhni Wa Audhubikam Min Golab Batid Daid Wa Kahrir Nijah Itu Doa Kita Pagi Dan Bagi Jendengan Yang Misalnya Selama Ini Utannya Tidak Habis Habis Saya Tanya Jendengan Pun Biasa Biar Tereng 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 Salai Dwi Karena Harus Itu Dibiasakan Pagi Minimal Tiga Kali Sore Minimal Tiga Kali Itu Kan Banyak Allah 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 Aku Berlindung Kepadamu Dari Gundah Dulana Waudhubikaminal Adazi Wal Kasah Dan Aku Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Kemalasan Kemudian Waudhubikaminal Jubni Wal Bukal Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Pengecut Dan Bakhil Baru Yang Terakhir Waudhubikaminal Gola Batin Dain Dan Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Lilitan Hutang Hutang Yang Melilit Lilit Wakoh Dari Dan Dikuasai Oleh Orang Nah Jendengan Jangan Bilang Gini Kalau Ini Gak Melit Gak Apa Ya Allah Saya Yang Beli Gini Tentang Pelindung Bukan Gitu Masuknya Ya Karena Namanya Hutang Prinsipnya Mesti Melilit Karena Buat Kita Ini Gak Bisa Tegak Begitu Ini Untuk Yang Bukan Produkte Masuknya Nah Kalau Jendaka Masih Berat Panjang Sekali Hadis Itu Panjang Yaudah Cupli Yang Urusan Hutang Tengah Bawa Sudah Au Dubikaminal Gola Batitin Au Dubikaminal Gola Batitin Enak Apa Cindak Dua Dua Maka Apal Kesuen Enggak Apal Apal Gitu Jadi Jangan Lupa Setiap Saat Bagi Yang Berhutang Itu Berdoa Gitu Atau Bik Min Gola Batitin Coba Diikuti Bersama Sama Aud Bikaminal Batitin Ayo Aud Bikaminal Batitin Berarti Berapa Berarti Banyak Yang Belum Mengamalkan Berarti Lepang Hutan Itu Berat Tidak Pernah Sambal Gusi Allah Gimana Mengelola Sambatlah Curhatlah Kepada Yang Maha Kaya Kan Begitu Allah Sambal Jangan Kita Sambatnya Yang Tunggu Sambat Yang Tunggu Yuh Tunggu Wakil Podoh Raku Podoh Ini Sambal Ngerti Sambal Podoh May Curhat Kepada Allah Sambal Kalau Curhat Pada Allah Itu Allah Begitu Senatnya Wadah Hamba Yang Mau Mengelola Pada Allah Sambal Wata Anak Lebih Lebih Kalau Menjelang Subuh Ya Yang Mulai Waktu Sujud Nah Itu Banyak Banyak Minta Pada Allah Apa Kesudahan Kita Itu Kalau Kepada Tetangga Kepada Teman Sahabat Harus Tegak Gitu Kita Ini Ya Jangan Menambahkan Kesedihan Kalau Kita Pengen Sedih Itu Kepada Allah Sambal Mata Allah Menjelang Subuh Itu Kita Mau Nangis Mau Gerok Gerok Gitu Kalau Kepada Kalau Kepada Manusia Malu Malu Nah Seharinya Kalau Kita Sedang Kesedan Begitu Jangan Lupa Berdoa Supaya Dibaskan 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 Dari Sama 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 Tenggit Itu Doanya Begitu Berarti Memang Kita Ini Sebisa Mungkin Jangan Utang Sebisa Jangan Utang Nah Cuma Sekarang Ini Dimana Mana Itu Promosinya Apa Suruh Suruh Utang Ini Repotnya Disitu Jadi Kita Akhirnya Itu Atas Nama Terpengaruh Saya Sebenarnya Tidak Pengen Tapi Ini Tiap Hari Ditawari Akhirnya Ya Sudah Saya Utang Terbit Akhirnya Kan Begitu Maksudnya Golabat Golabat Itu Maksudnya Apa Melilik Itu Maksudnya Utang Yang Kita Ini Berat Untuk Melunasinya Tidak Mampu Kita Melunasinya Jadi Melilik Nanti Dari Bunga Ke Bunga Ya Dari Apa Namanya Ribah Ke Ribah Ya Sehingga Akhirnya Semakin Dari Semakin Mencegik Itu Maksudnya Kita Ingin Terhindari Yang Begitu Makanya Kita Hindari Betul Jangan Sampai Kita Utang Ribah Ya Jangan Sudah Utang Ribah Sayangnya Waktunya Sudah Habis Nah Bahkan Ini Walaupun Bukan Dari Tapi Bagus Suka Kita Rumungkan Ya Penyair Mengatakan Hutan Mimpi buruk Di malam Hari Dan Kegundan Di siang Hari Yang Terus Menghantui Kan Begitu Mimpi buruk Di malam Hari Kegundan Di siang Hari Dan Terus Menghantui Mimpi buruk Itulah Namanya Utang Kayak Gitu Maksud Kita Malah Malah Pengen Utang Terus Kayak Gitu Makanya Mintanya Kita Kita Siapkan Dulu Baunya Saya Minta Pada Allah Ya Allah Cukupkan Rezeki Sehingga Saya Tidak Perhutang Bada Siapapun Itu Yang Harus Kuat Di Kita Ini Karena Kalau Sudah Kandung Utang Gimana Lagi Ya Sudah Kita Sudah Istilah Sudah Kehormatan Kita Sudah Kita Jatuhkan Badi Kita Sendiri Itu Yang Tadi Kita Sebutkan Nah Bahkan Kita Ingat Bagaimana Ya Bagaimana Orang Yang Berjualan Allah S.W.T Kalau Dia Ini Punya Hutang Ya Belum Yang Belum Dibayar Walaupun Dia Mati Syahid Ya Maka Dia Belum Selesai Urusannya Kecuali Hutangnya Itu Lunas Ya Makanya Ini Hati-hati Meskipun Ada Juga Apa Namanya Hati Senanya Menyatakan Begini Tapi Jangan Jangan Gampang-gampang Ya Jadi Maksudnya Kalau Kita Punya Hutang Ya Kemudian Kita Mati Dalam Keadaan Kita Ini Punya Banyak Kebaikan Dan Kita Memang Tidak Mampu Untuk Membayar Maka Bayarnya Baik Kebaikan Kita Hati-hati Sampai Kebaikan Kita Itu Dipakai Untuk Nam Beli Hutang Kita Ngitung Siapa Allah Yang Tahu Kita Tidak Bisa Ngitung Maksudnya Apa Kalau Nanti Ternyata Sudah Habis Kebaikan Kita Utang Belum Lunas Maka Maka Kita Terhitung Berdosa Terus Gimana Kira-kira Posisi Kita Ini Ya Ektiara Yang Kuat Jadi Kalau Kita Posisnya Sedang Berhutan Berarti Sikap Yang Terbaik Apa Kita Betul-betul Pertama Kita Berniat Ya Saat Kita Hutang Kita Betul-betul Yang Membutuhkan Dan Kita Punya Tekad Kuat Yang Sungguh-sungguh Untuk Melunasinya Itu Yang Pertama Yang Kedua Ektiara Yang Sesungguh-sungguhnya Supaya Kita Bisa Melunasinya Yang Ketiga Banyak Berbuat Kebaikan Itu Caranya Supaya Kalau Ada Apa-apa Niat Sudah Diuruskan Ektiara Sudah Dimaksimalkan Kebaikan Sudah Kita Usahakan Sebanyak Kita Berbuat Kebaikan Apapun Itu Yang Kita Mampu Setelah Kondisi Begitu Kita Dipanggil Oleh Allah S.W.T Maka Kita Sudah Minimal Mengurangi Masalah Hidup Kita Ini Sebaliknya Misalnya Tadi Kita Sudah Hutan Niatnya Ngeplang Ungkang-ungkang Kaki Kemudian Tidak Mau Berbuat Baik Terus Apa Yang Bisa Kita Andalkan Untuk Nanti Bertang Ucap Dalam Allah S.W.T Nah Kalau Kita Niatnya Itu Kemudian Betul Betul Ingin Mengembalikan Maka Allah Membantu Kita Untuk Nulasinya Terus Bagaimana Kita Tahu Siapa Yang Tahu Kalau Kita Ini Niat Kembalikan Maka Kita Yang Tahu Kita Yang Maling Tahu Apakah Kita Ini Niat Ngembalikan Apakah Tidak Makanya Salah Satu Salah Satu Penyebab Hutang Tidak Lunas Lunas Itu Jangan 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 Karena Kita Memang Tidak Punya Niat Yang Sungguh Sungguh Untuk Membayarnya Tahu Saka Khawatir Justru Saat Kita Berhutang Itu Kita Panjang Kannya Sekuat Kuatnya Sesungguh Sungguh Saya Betul Betul Ingin Makhlumasinya Itulah Yang Buat Allah Itu Menolong Kita Jadi Mulai Sekarang Dengan Yang Ngiling Ngiling OTC AQI AQTS Kaosan Apianis Namanya Ngeplang Ngeplang Itu Jangan Ubah Jangan Obat Jangan Begitu Harus Diniatkan Saya Berniat Sungguh Sungguh Untuk Melunasnya Maka Bantu Aku Ya Allah Budahkan Aku Ya Allah Insya Allah Allah Kasih Kemudahan Contohnya Banyak Contohnya Banyak Orang Yang Bisa Lunas Karena Memperbarui Niatnya Meluruskan Niatnya Jadi jangan Jangan Bermain Nebab Ini Ulusan Rezeki Allah Yang Ngatur Sempit Lapang Rezeki Allah Yang Ngatur Tapi Kalau Jenengan Betul-betul Mau Sabat Allah Akan Akan Tolong Kita Jadi Jangan Mengandalkan Saya Sudah Punya Pengalaman Banyak Bisnis Sudah Jalan Semuanya Ngerti Secaranya Saya Lunasi Enggak Bisa Begitu Karena Apa Karena Urusan Rezeki Itu Yang Ngatur Bukan Kehebatan Kita Bukan Pengalaman Kita Tetapi Karena Kepasran Kita Keyakinan Kita Bahwa Rezeki Allah Yang Mengaturnya Nah Termasuk Sebenarnya Kalau Kita Ini Berhutang Dengan Maksud Tidak Membayar Itu Sebenarnya Saat Itu Kita Memakan Harta Dengan Cara Yang Batil Itu Duit Harum Kalau Kita Saat Misalnya Utang Di Utang Ini Sudah Sah Tadi Dicatat Ada Saksinya Jelas Kapan Sudah Jelas Semuanya Tetapi Di Dalam Hati Kita Punya Niat Untuk Enggak Membalikan Saat Kita Makan Itu Satu Rupiah Itu Namanya Itu Namanya Memakan Dengan Cara Yang Batil Usah Enggak Boleh Ya Makanya Ada Makanya Jadi Ada Ada Namanya Di Dunia Internasional Dunia Pinjam Meminjam Itu Itu Pernah Ada Pertemuan Sekitar Tahun Dua Bulan Saya Lupain Itu Yang Menurut Saya Itu Sejalan Dengan Syarat Islam Itu Apa Itu Ada Menamanya Pasal Namanya Goodwill Goodwill Itu Namanya Etikat Baik Etikat Baik Ini Matikan Dulu Ya Baik Baik Baik